Satgas Pamtas Yonif R641 Beruang kembali berhasil menggagalkan penyeludupan sebanyak 29 balpres karung pakaian bekas atau biasa disebut lelong dari Malaysia melalui jalur tikus perbatasan Aruk di Kabupaten Sambas. Penyeludupan itu berhasil digagalkan setelah anggota POP Gamta Sajingan melaksanakan patroli rutin dalam rangka pengawasan jalur tidak resmi di sepanjang perbatasan RI Malaysia. Inilah detik-detik Satgas Pamtas Yonif R641 Beruang saat berhasil mengamankan penyeludupan 29 balpres karung pakaian bekas atau lelong yang berasal dari negara Malaysia. 29 balpres karung pakaian bekas Pakaian bekas tersebut diamankan ketika personil pos gamma menggelar patroli saat melintasi sektor kanan PLBN Aruk dan melihat tumpukan karung di semak-semak yang dicurigai sebagai barang ilegal. Setelah diperiksa, diketahui barang tersebut adalah pakaian bekas atau lelong yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Barang ilegal tersebut masuk dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur tidak resmi di sektor kanan PLBN Aruk Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Pukul 20.30 WIB Saya berserta tiga orang anggota patroli melihat tumpukan karung di semak-semak yang dicurigai sebagai barang ilegal trading. Kemudian kami melaksanakan pengecekan. Pada pukul 20.45 WIB, saya berserta anggota patroli melaksanakan pengecekan barang tersebut dan diketahui barang tersebut adalah pakaian bekas atau lelong yang berjumlah 29 karung. Kemudian saya melaporkan kejadian tersebut kepada dan SSK 1 Kapten Infantri Iksan Pratama untuk penanganan lebih lanjut. Selanjutnya barang tersebut kami serah terimakan kepada instansi Bajukai untuk dilaksanakan pemeriksaan di PLBN Aruk. Barang bukti hasil penindakan tersebut diserahkan oleh Satgas Yonif R61 Beruang kepada pihak Bajukai wilayah Aruk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelum diserahkan, barang bekas tersebut diperiksa menggunakan mesin X-ray di PLBN Aruk. CSMTV madahkannya.